Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami yang selalu mengajak untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Allah Hari ini, kita membahas peristiwa yang mengharukan Seorang saudara kita yang meninggal saat sujud sholat berjamaah di Masjid Riau Semoga cerita ini menjadi pelajaran dan inspirasi untuk kita semua Viral pria meninggal saat sujud sholat berjamaah di Masjid Riau Netizen, semoga husnul hotimah Kepergian seseorang dalam keadaan sujud merupakan momen yang menghadirkan banyak pertanyaan dan renungan Bagaimana kualitas ibadah kita? Apakah kita siap menghadap Allah dalam kondisi terbaik? Netizen memberikan doa, semoga husnul hotimah, menggambarkan harapan agar akhir hidupnya berada dalam keadaan baik Peristiwa ini menjadi panggilan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita Menghargai setiap sujud sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput, oleh karena itu, mari hidup dengan kesadaran akan akhirat Semoga kepergian pria tersebut menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu memperbaiki diri Berbuat baik, dan menjalani hidup dengan husnul hotimah Viral video yang memperlihatkan seorang pria meninggal dunia saat sujud solat berjamaah di masjid Dilaporkan bahwa peristiwa itu dialami seorang warga perawang, siak, riau, ketika solat berjamaah di masjid Baitul Iman pada Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024 Dikutip dari unggahan viral akun Instagram at Sahabat Surga, terlihat dari rekaman kamera pengawas masjid Pria berbaju koko putih dan sarung tersebut tidak mampu bangun dari sujud solat di saat jamaah lain melanjutkan tasyahut awal Sampai kemudian seorang jamaah berbaju koko biru di sebelahnya menyadari Dia rela membatalkan solatnya dan berusaha menolong pria tersebut Kondisi ini ternyata juga dilihat seorang jamaah wanita di saf belakang Dari balik tirai pembatas saf solat, jamaah wanita bermukena hitam itu berlari ke depan dan ikut menolong pria tersebut Namun tampaknya jamaah pria tersebut sudah meninggal dunia Dia pun hanya tergeletak di karpet masjid dan tidak menunjukkan gerakan Netizen yang menyaksikan video viral ini pun memberikan komentar beragam Ada warganet yang mendoakan kebaikan hingga menyebut proses meninggal itu melalui cara mulia Wafat yang saya idamkan, semoga Allah kabulkan Tulis pemilik akun et ekanovelia asteris 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 di kolom komentar Setiap umat sangat menginginkan dipanggilnya dengan keadaan mengingatnya Masya Allah, inalilahi wa inalilahi rojiyun Semoga almarhum husnul hotimah, amin Ungkap et sarahardila asteris 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 Masya Allah, kematian yang diimpikan seluruh umat islam Komentar Akeong 13, Mika asteris 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 Anda mau meninggal dalam keadaan seperti itu Jadikan kebiasaan yang baik Karena manusia akan meninggal di atas kebiasaannya Pungkas et ekonjuan asteris 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 Pesan moral dari kejadian ini adalah untuk senantiasa merenungkan kualitas ibadah kita Dan meningkatkan kesadaran spiritual Kematian yang tiba tanpa diduga mengingatkan kita akan kerentanan hidup Dalam sujud, kita mendekatkan diri kepada Allah Dan semoga kepergian pria tersebut menjadi inspirasi bagi kita Untuk memperbaiki akhlak, meningkatkan ibadah Dan selalu berharap untuk husnul hotimah Kejadian ini mengingatkan kita akan pentingnya hidup dalam ketaatan kepadanya Agar kita bisa menghadapnya dengan hati yang tulus Dan menerima pemanggilannya dengan husnul kotimah Allahuaklam bisawaf Terima kasih telah menyaksikan dan menyertai doa untuk saudara kita yang telah meninggal Semoga Allah menerima amal ibadahnya dan mengangkat derajatnya di surga Ingatlah, hidup ini singkat Mari terus memperbaiki diri dan berusaha untuk husnul hotimah Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten islami lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!